Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Di channel kita Virgu Anshah Salam petani muda dari Lahat Kota Agung Oke teman-teman Pada kesempatan kali ini Kita berada di salah satu Kebun teman kita yaitu Banglubi Ya teman-teman Dimana ini kebunnya itu Berada Tidak jauh dari pemukiman warga Dan juga kebun ini Akan kita jadikan target perbaikan Di 2023 Yang akan datang Oke teman-teman Simak terus videonya Tahapan demi tahapannya Oke Langsung kita review Keseluruhannya dulu ya teman-teman Kebetulan disini adalah Salah satu tunas air Sambung tunas air Yang mana Sistem penyambungannya Seperti ini itu Kita menggunakan Entres tunas air Oke Kemudian disini sudah ada Kopi stekannya Namun kita lihat Kopi lokalnya pun masih ada Semua ini Ini teman-teman Jadi Banglubi ini melakukan penyambungan Ini sudah Sekitar Dua tahun yang lalu ya teman-teman Ini sudah sangat antusias Untuk melihat Keadaan kebunnya ini Seragam Nah ini salah satu Persambungan muda Teman-teman Ini klon putih Yang mana lokalnya pun masih utuh semua Ah ini dia teman-teman Halo Malu-malu ya guys Oke Jadi Kesempatan kali ini Kita ingin mencoba Menargetkan atau Perbaikan di 2023 ini Untuk kebun ini ya teman-teman Jadi luas kebun ini Sekitar seribu batang kopi Dan Kita lihat Ini potensinya Cukup Baik ya teman-teman Baik dari batang Maupun dari Pertumbuhan kopi ini sendiri Yang didasari oleh Kesuburan Tanah ya teman-teman Itu ladanya teman-teman Luar biasa Dan disini masih dapat Terdapat beragam Jenis kopi ini Ada kopi lancuran Kopi Punggem Ini juga Kopi sambung Yang usia 2 tahun 3 tahun Sudah Mulai banyak Namun belum tertata ini teman-teman Ini pupus merah ini Tuh Kita lihat Secara keseluruhan Dan ini Naungannya Menggunakan Basia Teman-teman Saya Kurang paham Itu bahasa Indonesia Apa Tapi disini disebutnya Basia Jadi untuk kebun ini Kita Lihat Masih Kekurangannya Itu sinar matahari Kemungkinan Di selanjutnya Kita akan Melakukan Perapian Naungan Atau mungkin Ada yang Perlu Dilakukan Penebangan Mungkin akan Kita lakukan Penebangan Oke teman-teman Ikuti Tahap-tahap Perbaikan Kebun ini Baik dari Penyambungan Penyimpanan Bahan Serta Sibahan Pemupukan Serta Pemangkasan Permanen Wow Disini Punggemnya Sudah Berumur Ya teman-teman Jadi Kopi ini Usia Sekitar 20 tahunan Kita lihat Batangnya Itu sudah Besar Ya teman-teman Dan Jenis kopi Punggemnya Sudah Tinggi Wow Ini salah satu Klon Lampung Gak tahu Saya namanya Apa ini Bagus Teman-teman Dan akan Terjadi Keseruan Disini Ya teman-teman Karena Berhubung Punggemnya Sudah banyak Yang tinggi Mungkin Harus Naik-naik Nah Ini salah satu Proses Penyimpanan Bahan Wow Sekopi Punggem Kita lihat Luar biasa Teman-teman Subur Wow Terancurannya Teman-teman Jadi Untuk Kedepannya Kemudian Ini akan Kita lakukan Pemilihan Pemilihan Bahan Sortasi Bahan Dan Pemeliharaan Bahan Kemudian Pemupukan Serta Pemangkasan Permanen Juga Pembersihkan Naungan Atau Penebangan Batang-batang Lancuran Yang sudah Tidak Produktif Lagi Itu Teman-teman Nah Ini Salah satu Hasil Sambungan Yang Kopi Lancurannya Itu masih ada Semua ya Jadi Belum dilakukan Penebangan Ini Usia mudah Sekitar Dua bulan Tiga bulan Ini Juga Kita review Secara Keseluruhan Terlebih dahulu Ini Penampakan Saat Ini Wow Nah Ini Teman-teman Salah satu Klon Pupus Merah Jadi Klon ini Salah satu Favorit Di daerah Pagar Alam Wow Kita review Dumpulannya Agak Berjarak Karena Kurangnya Sinar Matahari Mungkin Ini Kopi Punggemnya Bagus Semua Teman-teman Dan untuk Kopi Punggem itu Sendiri Kita akan Pelihara Terlebih dahulu Dengan Perawatan Ala Bonsai Kopi Wow Ini Juga Pupus Merah Oke Teman-teman Ikuti Terus Video kami Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Nantikan Perkembangan Dari Kebun Jangan lupa Jangan lupa Juga Nyalakan Lonceng Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Kami Oke Saya Pergugan Sa Untuk Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih